Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa di acara Atau kerekam atau channel samadhi E.Y.H. Bonsai Oke guys, dalam kesempatan kali ini Saya akan memindahkan Bahan bonsai beringin ini guys Ini adalah beringin Vietnam Ada yang menyebutnya beringin Arjuna guys Karena apa Daunnya ini keriting gini guys Bagus, kecil-kecil, bisa lembut guys Oke Bagaimana kabar kalian semua guys Baik saja ya kan Saya doakan sehat selalu, baik saja dan rejeki lancar Oke guys, kita berjumpa lagi di channel yang sama Channel yang berusaha selalu memberikan informasi Edukasi, inspirasi, kreasi dan imajinasi seni tanah hidup guys Oke guys, ini saya sepilkan bahannya Ini beringin ini adalah program dari cangkok dari indukan guys Nah seperti ini guys, ini prospek banget saya puter Nah seperti ini guys Ini dulunya bisa jadi lengan Tapi mati ini guys Perjabangannya mati Akan saya, ini yang saya jadikan lengan kanan Ini yang lengan kiri Yang ini dinaikkan ke sini lagi guys Oke guys, jangan kemana-mana Simak videonya selanjutnya guys Karena potnya ini kecil guys Akarnya saya kira sudah penuh ini Ini akan saya pindahkan ke semi ground Poli bag besar guys Memang kenapa ini akarnya melingkar guys Kalau tidak dipindah Nanti tidak dapat menghasilkan akar yang kekar guys Membunker-bunker disini nanti Jadi sudah saya sediakan polybagnya seperti ini guys Nah ini guys, saya sepilkan polybagnya ini besar Polybag besar dan saya Sediakan tatakannya guys Seperti ini Bulat gini Supaya akarnya nanti mekar guys Nanti penataan akar sekalian Kalau untuk cabang-cabangnya Nggak saya kurangi dulu Atau tulisan batangnya Juga saya besarkan dulu guys Baru nanti kalau sudah besar Batang utama atau bonggolnya selengan Bisa saya press nanti guys Jadi saya loskan dulu Seduanya memindah ke semi ground Ini polybag besar yang paling besar guys Oke guys Simak videonya jangan kemana-mana guys Oke guys, selanjut lagi Ini bahannya langsung saya Bongkar saja dari pot guys Nah ternyata seperti ini guys Ini sangat sedikit Makanya lama besarnya guys Ini akan saya tata guys Akarnya Gini guys Saya kurangi medianya guys Saya mekarkan ke samping nanti guys Ini saya kurangi medianya dulu Tapi saya pakai lagi guys medianya Untuk menutupi atasnya nanti ya Seperti ini guys Supaya nggak stress guys Ini dimekarkan aja guys Ini membulat-bulat ke sini akarnya Tuh ini guys Tuh ini guys Saya mekarkan dulu Nah gini guys Oh akarnya melingkar gitu guys Cuman ya gitu guys Saya kurangi dividi guys Tuh ini guys Tuh ini guys Tuh ini guys Tuh ini Tuh iniepnya guys Bani dulunya Cangkuk di sini guys Berhubung ini Terpendam di tanah Yang tumbuh akar di atasnya Ini saya bongkar total aja guys supaya tahu nantinya bagaimana akar-akar yang di atas kalau akar-akar yang di atas lebih bagus guys, pakai akar yang di atas yang ini saya potong aja guys nanti bisa di stack oke guys, lanjut lagi jadi ini tadi seperti ini guys nah ini tadi saya skip videonya ini guys, ini saya potong kenapa ini mending pakai yang akar atas nah ini sudah melingkar ini saya tata gini guys saya kasih tatakan, pas guys kalau ada ini yang tidak pas ini bisa saya tanam kembali seperti ini guys, tinggal proses diurut kembali guys dengan tanah yang dikasih ini, tidak apa-apa guys seperti ini guys ini karena sudah saya tatam melingkar guys seperti ini guys oke karena ini nancapnya hanya dikit saja guys akan saya ambilkan kayu dulu guys untuk menopangnya oke guys, lanjut lagi hasilnya seperti ini saya skip sedikit tadi ini sudah saya kasih kayu-kayu untuk penyangganya lengan kiri-lengan kanannya guys sekarang saya ngelipkan ini guys ini aja ini langsung saya ngelipkan untuk membentuk gerak dasar ke sini guys terusan batang ini guys ya seperti ini terusan batang ke sini guys ke sini nah gini guys ada manis-manisnya gini nah gini ini bisa jadi nantinya guys ini bisa ngelipkan ke sini dan ke sini tapi ini nantinya tapi ini nantinya toh dipotong disini guys yang dipakai yang besar ini bisa yang kecil ini juga bisa guys tergantung selera lah guys ya oke seperti ini guys nah tergantung selera nantinya ini kan simple guys ya muka bonsai itu sebenarnya dari sini juga bisa guys agak miring dikit kalau dari depan ini akan saya potong ini yang cabangnya tadi guys dari sini juga bisa guys ya oke guys nanti ke depannya potong sini kalau sudah besar guys potong sini di sebelah sini guys jadi gak panjang-panjang supaya ngepen oke guys tinggal proses niram niramnya guys dikit-dikit gini caranya nah gak di dikit-dikit gini guys niramnya dengan kayu atau apa guys bisa oh iya guys media tanamnya tadi sekam bakar sekam mentah ini lengkap banget ini guys ada kue ayam ada tanah humus bambu nah yang atas ini guys ini banyak sekam bakar sekam mentah dan kokopitnya karena dulunya itu media cangkok guys habis cangkok jadi banyak kokopitnya dulunya tapi yang bawah ini saya kasih lebih banyak kohe dan humus guys supaya apa supaya akarnya langsung narik nanti guys langsung melingkar saya di pinggir-pinggir gini guys supaya akarnya nanti melingkar nah gini guys supaya akarnya menarik gini guys kalau menyiram saya menyiramnya itu mesti senang di pinggir-pinggir tidak langsung di tengah ini guys supaya akarnya langsung menarik air ke melingkar gini guys oke guys demikian yang saya sampaikan terima kasih telah menonton video saya jangan lupa ikuti terus dengan cara tombol subscribe bunyikan lonceng komen like and share yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak guys dan yang sudah support saya selalu saya terima kasih juga oke jangan lupa tetap semangat positive thinking adaptif informatif edukatif kreatif inspiratif imaginatif inovatif dan solutif bagi sesama oke guys terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum